Wonton pertanyaan Lafad Takbir Lafad Takbir itu semuanya adalah Lafad Sohabat Jadi Lafad Takbir, Niku Kabeh, Lafateh, Lafad Sohabat Selama takbir tersebut kita jumpai dalam afar para sohabat Maka takbir tersebut sah Termasuk kadang-kadang Bapak Ibu yang cukup menggelikan di tempat kita Niku kadang ada yang karena beda Lafad Takbirnya Niku terus orang saling sapa Hanya karena beda Lafad Takbir Keporo malah ada Lomba Takbiran Takbirnya beda di diskualifikasi Meskipun saya secara pribadi Tidak sepakat dengan model Lomba-Lomba Takbiran itu Kenapa tidak sepakat? Karena banyak muturutnya daripada manfaatnya Nah, orang takbir sudah mati ke Dumbring Takbir malah sudah lomba musik Takbir sudah lomba sound system Ada tidak? Iya Jadi saya pribadi tidak sepakat Tetapi di sini yang ingin saya sampaikan Beda Lafad Takbir terus di diskualifikasi Pokoknya dianggap Nek Bito itu bukan golongan kami Nah, ini kan parah Padahal Bapak Ibu Lafad Takbir itu bervari Bervariasi Baik engkang takbirnya itu Apa namanya? Lafad Takbirnya itu Dua kali maupun tiga kali Itu semuanya termasuk Athar engkang sah Saking poro Sohaban Rasulullah SAW Jadi Amun ngantos Hanya karena beda takbir Kemudian Terus dianggap Bukan bagian dari Saudara kita Pertanyaannya tadi kan Takbir yang Sesuai Sebenarnya Kulawaw pun matur Tentang takbir itu Tidak ada yang lafad Nabi Baik yang dua kali Atau yang tiga kali Nikusudoyo adalah Lafad Sohabat Rasulullah SAW Termasuk ada lafad Engkang Sanes Lafad yang lain Cukup banyak Variasi lafad-lafad Takbir Sehingga disebutkan Kalian Syekhul Islam Ibn Taymiyah Kalian Imam Turmudi Dan seterusnya Karena banyaknya Lafad-lafad takbir Bahwa lafad takbir itu Variasi Bentuknya macam Macam Termasuk ada Allahu Akbar Kabiro Allahu Akbar Kabiro Allahu Akbar Kabiro Disini tidak pernah dengar Kalau mungkin dengar Malah mungkin dianggap Aliran Sesat Padahal memang Variasi lafadnya Bermacam Macam Termasuk Bapak Ibu Biasanya Para Apa Orang-orang Engkang Membaca takbir Ini kukup membaca Variasi takbir Tetapi Tidak diterulkan Kalih Para Jemaah Allahu Akbar Kabiro Walhamdulillahi Kathiro Wasubahanallahi Bukrataw Wa asu'ilah Biasanya diterulkan Buatkan Kala Jemaah Buatkan Baik Intinya Bahwa lafad-lafad takbir Pada umumnya Meningkau Bukan saking Nabi yang sampai kepada kita Meningkau Adalah Takbir-takbir Sohabat Rasulullah S.A.W Dan itu sah Sebagai bentuk Ibadah Dengan Mengumandangkan Takbir Monggo Silahkan Kalau mau bertakbir Sesuai dengan Takbirnya Masing Masing Atau kalau perlu Malah Bervariasi Itu tidak masalah Jadi kalau mau takbir Takbirnya Bervariasi Dan takbir Pada asalnya Di zaman Nabi Itu tidak Di Komando Jadi takbir Tidak dikomando Pada asalnya Ada Anda ulama Yang memulirikan Dikomando Dalam Adhab Syafi'i Memang dikomando Menggunakan Hadis Dari Sohabat Ibnu Umar Ketika beliau Ada di Pasar Dan Sohabat Abu Yang kemudian Takbirnya Diikuti oleh Orang Orang Sehingga Takbir Menengkau Ada Yang menyampaikan Bahwa takbir Menengkau Tidak perlu Dikomando Ada pula Takbir itu Dikomando Maka Bapak Ibu Nanti Kalau suatu saat Mendengar pengajian Bahwa takbir Tidak perlu Dikomando Menyenangkan Tidak usah Sewot Karena memang Para ulama Menengkau Berbeda Pendapat Apakah takbir Menengkau Perlu Perlu Dikomando Nopo Boten Hanya memang Dalam Madhab Syafi'i Itu menggunakan Asar Saking Sohabat Ibn Omar Dan Sohabat Abu Takbir Takbir Dan takbirnya Diikuti Orang Orang Sehingga Takbirnya Dikomando Tapi bagi Asar-asar Yang lain Yang menyebutkan Takbir Menengkau Sendiri Tidak Dikomando Maka Kita juga harus Menghormati Pendapat tersebut Bahwa takbir Tidak Dikomando Tapi intinya Takbir Menengkau Variasi Allah Alam Besar